gaya nya terpusat P gitu ya sininya jepit lagi sehingga reaksinya ini enggak ada gaya horizontal sehingga reaksi horizontalnya sudah nol ya ini ini A ini B ada RA ada MA ada RB dan MB jadi kita akan coba analisis menggunakan metode fleksibilitas dengan tata nama yang kita tetapkan barusan ya Oke nah sistem ini balok AB dengan tumpuan jepit di dua ujungnya itu punya empat reaksi karena yang horizontal sudah kita lihat hasilnya atas nol persamaan kesimbangan kita tinggal dua sigma vertikal sama dengan nol dan sigma momen sama dengan nol artinya ini struktur statis tak tentu derajat dua ya dan kita perlu memilih dua gaya kelebihan nah kalau dua gaya kelebihannya begini ini perlu hati-hati dua yang mana ya yang nggak boleh dua yang mana kira-kira kalau kelihatan ini ada P R A dan RB tidak boleh sekaligus dijadikan gaya kelebihan ya meskipun ada momen dua yang nahan di kiri-kanan tapi kalau ada P di sini gaya vertikalnya siapa yang nahan jadi R A dan RB tidak boleh dua-duanya sekaligus kalau cuma satu boleh aja agar kita dapatkan struktur yang sama atau mirip dengan yang tadi seperti ini maka yang kita jadikan gaya kelebihan misalnya ini RB itu adalah X1 MB itu adalah X yang kedua jadi ini bisa ya struktur primernya jadi seperti ini posisinya P nya gimana lah jaraknya A gitu ya dari kiri ini A ini B gitu ya A tambah B sama dengan L kalau perlu L nanti ya jadi begini ini P ini struktur kiri primernya setelah dua gaya kelebihan X1 dan X2 dihilangkan reaksi yang tersisa di sini R A 0 dan M A 0 kita bisa hitung R A 0 nya pasti sama dengan P nih dari dari vertikal M A 0 nya adalah P kali A tapi minus gitu ya jadi bisa dihitung oke nah selanjutnya perpindahan yang mana yang harus kita periksa kan kalau akibat ini dia tetap turun juga ya 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 perpindahan yang kita harus periksa pasti terkait dengan reaksi yang kita hilangkan mestinya ya R B kita hilangkan titik B tadinya di situ sekarang jadi turun jadi ini adalah delta 1 dan biar lebih komplit karena tadi pas lihat di sini eh bukan delta 1 oh nah labelnya padahal harusnya delta 0 kan ya ini kan labelnya 0 ya gitu ya kalau dari tadi labelnya 0 tapi sekarang kita perlu dua perpindahan ada dalam arah ini kemudian momen ini momen reaksi momen di B itu kan menahan rotasi ya agar ujung B nya tidak berotasi sekarang ada rotasi ini ya tadinya horizontal sekarang itu berarti ada rotasi ini ya ini labelnya 0 lagi gitu ya nanti bisa bisa kacau nih ya jadi nah arahnya harus disamakan nih delta 0 yang ini ini sesuainya sama yang ini sama arah X1 sedangkan delta 0 yang ini yang bawah ini kalau dulu sih saya pakainya tetap 0 ya satu delta satu tetap tapi kan karena kita mau menyeragamkan kita pingin indeks apa hurufnya sama aja ini delta aja meskipun biar rotasi ini juga kita sebut delta saja hanya huruf aja kan ya nah tapi dikasih satu nya dulu karena ini punyanya arah satu baru 0 ini searah dengan yang kedua ini 2 baru 0 ya jadi ujungnya tetap 0 karena ini struktur primer akibat beban tapi ada tambahan indeks untuk perpindahannya nih ada 1 0 ada 2 0 nya ya satu searah dengan X1 satunya lagi searah dengan X2 perpindahannya ya Oke jadi apa perubahannya nambahnya begitu nah kemudian gaya kelebihannya kita kembalikan lagi ya kita kembalikan kita kembalikan dulu seperti yang tadi belum dikeluarkan dulu ya X1 X2 nya taruh dulu X1 nya taruh dulu kemudian ada reaksinya mestinya ya RA1 MA1 gitu ya kemudian setelah itu setelah ini ada perpindahan tentu ya ada naik ke atas gitu ya nah naik ke atasnya ini namanya delta besar arahnya dulu sesuai dengan nomor satu ini terus indeksnya semua harus satu belakangnya satu belakangnya satu lagi ya karena yang belakang ini karena disebabkan oleh X1 sama dengan satu oke tapi ini juga ada ya rotasi ini tetap ada nih ini namanya delta 2 karena arahnya diarah 2 ya tapi penyebabnya yang satu satu ya dan semua yang digambar ini belakangnya semua tetap harus satu ya karena penyebabnya yang ini jadi putaran ini delta 2 1 nah kemudian seperti yang tadi karena X1 ini kita belum tahu nilainya kita keluarkan kita keluarkan kita keluarkan dari semua kita faktorkan keluar jadi tinggal satu di sini satunya di luar gitu ya akibatnya semua kuantitas ini berubah jadi huruf kecil ini delta 2 1 dan delta 1 1 ya oke jadinya sekarang semua kuantitas yang di dalam kurung bisa dihitung ya reaksinya ya reaksinya ini kalau ini satu ke atas berarti R1 nya satu ke bawah ma nya 1 kali L ya 1 kali L jadi L gitu ya arahnya sudah benar ke sini perpindahannya bisa dihitung pakai beban satuan akibat ini nanti kita tuliskan formulanya jadi yang di dalam kurung sudah bisa X1 nya sudah keluar nah selanjutnya ini baru X1 yang kita pasang ya satunya lagi gambarnya saya tulis di sini X2 nya yang kita pasang X2 itu bentuknya momen ya X2 nya yang kita pasang dan karena kita sudah tahu dari tadi mau dikeluarkan udah langsung aja lah X2 nya kita pasang di luar ininya tinggal 1 X2 nya taruh di luar gitu reaksinya langsung saja huruf kecil ini RA indeksnya 2 karena di luarnya 2 ada MA indeksnya 2 ya nah akibat ini akibat dibegitukan ini dia juga naik gitu ya ada perpindahan nih ada perpindahan vertikal perpindahan vertikal ini namanya delta kecil karena ada di dalam kurungnya arahnya ke sana itu arah nomor 1 karena perpindahannya vertikal kan ya arahnya X1 ini tapi penyebabnya gaya satu-satuan kan dalam arah X2 dan semua gambar ini ujungnya memang indeksnya harus dua ya jadi ini delta 1 2 dan ada rotasi di sini ini adalah delta 2 2 ya dengan logika yang sama oke ya uh nggak ada tempat untuk bikin momennya momennya saya gambar di pinggir sana lagi ya kita tuntaskan dulu persamaan kompatibilitasnya jadi gambarnya sekarang sudah ini sama dengan ini ditambah ini ditambah ini ya sama dengan tambah ini tambah lagi nambahnya dua kali sekarang karena memang ada dua bagian ya gaya kelebihannya nah persamaan kompatibilitasnya kompatibilitas apa nih titik B tidak boleh berpindah kemana-mana disini turun sejauh delta 1 0 naik delta 1 1 kali X1 nah artinya penyumlahan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini kita harus sama dengan 0 ya jadi ada tiga ya delta 1 0 ini semua nanti tadi namanya delta 1 1 ini delta 1 2 delta besar tadi ya kemudian X yang dikeluarkan jadi delta kecil nah rotasi juga karena ini jepit putaran disini harus 0 nih disini ada delta 2 0 disini juga ada delta 2 1 kali X1 disini juga ada delta 2 2 kali X2 jadi penyumlahannya itu harus 0 juga delta 2 0 tambah delta 2 1 X1 tambah delta 2 2 X2 akan sama dengan 0 jadi bentuknya akan demikian nah ini kalau mau kita tulis dalam bentuk matrix sudah sudah lebih mudah ya sudah lebih kelihatan ini satu vektor vertikal ini delta 1 1 2 2 1 2 2 matrix X1 X2 nya nanti vektor sama dengan 0 jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk matrix delta 1 0 delta 2 0 tambah delta 1 1 delta 1 2 delta 2 2 delta 2 1 delta 2 2 X1 X2 sama dengan 0 ini adalah persamaan kompatibilitas kita dalam bentuk persamaan matrix nah kalau nanti gaya kelebihannya lebih banyak lagi dari dua proses ininya akan seperti ini sama dan tidak tidak akan perlu digambarkan lagi karena kita tahu bentuknya akan begini anda bisa langsung cari ini saja nanti ini akan makin panjang delta 1 0 2 0 3 0 4 0 dan seterusnya kebawah ini akan makin luas ya matrixnya square ya persegi 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 begitu dan seterusnya ini juga makin panjang kebawah X1 X2 X3 X4 sampai Xn ini juga 0 terus mengikuti ukuran dari matrix yang di sebelah sana oke jadi persamaan kompatibilitas kita bentuknya selalu seperti ini selalu seperti ini jadi tahap yang ini nanti bisa anda hilangkan saja tidak perlu digambarkan tidak perlu dikasih label ini hanya untuk menunjukkan logikanya saja kenapa kita sampai ke sini nah yang belum dituntaskan itu adalah formula untuk deltanya kalau mau langsung kita harus tahu deltanya ini apa delta itu apa nah kalau kita pakai beban satuan delta 1 0 perpindahan ini itu adalah perpindahan akibat beban di ujung sini jadi kalau mau pakai beban satuan momen lenturnya pakai yang ini M nya ya saya gambarin dululah satu-satu ini bebannya gini jadi M nya gini lah ya karena hanya ada disitu ini adalah M tapi dikasih index 0 gitu ya kemudian ada lagi ini jadi semua ini diagram momennya perlu kita buat ini ini 1 momennya begini ini namanya M1 karena posisinya ada disini momen lentur akibat kasus yang seperti ini dimana gaya kelebihannya X1 kemudian yang ini ini diagram momennya konstan ini mestinya sebesar 1 ini namanya M2 M2 nah dari ketiga M0 M1 M2 ini kita bisa mengisikan delta 1 0 delta 2 0 dan semua delta 1 1 1 2 sampai selesai kenapa karena memang perpindahannya memang disitu ya di ujung itu jadi kalau untuk mencari delta 1 0 mestinya momennya akibat bebannya sendiri lalu gaya satu-satuan dalam arah 1 yang ini kemudian 2 0 bebannya sendiri juga tapi satu-satuannya yang ini M2 1 1 itu perpindahan disini perpindahannya akibat gaya satu-satuan dalam menghitungnya kita perlu gaya satu-satuan lagi disitu jadi nanti ini M1 ini dengan M1 ini lagi 1 2 dengan cara yang sama nanti mestinya M1 M2 2 1 itu M2 M1 2 2 M2 M2 ya jadi secara umum ini sudah bisa saya hapus jaman kompatibilitas ini sudah ada di atas juga tidak perlu sekarang karena saya perlu menuliskan formulanya jadi delta 1 0 itu mestinya integral M besar 0 M1 per EI DX delta 2 0 karena ini juga akibat beban jadi M0 nya tetap masih terpakai tapi gaya satu-satuannya karena yang kedua tadi yang sudah terhapus ininya jadi 2 ya jadi indeks ini bisa saya ganti I saja ya M I 0 I nya boleh 1 2 3 4 dan seterusnya itu 0 dan I disini sedangkan delta I J karena ini indeksnya ada 2 delta yang ini itu adalah integral dari M I kalau 1 ya satunya yang ini M J per EI DX jadi sekarang yang perlu Anda kerjakan adalah dari struktur awal Anda pilih gaya kelebihan ini memang harus karena ini nanti akan menentukan ukuran matriksnya ya kalau gaya kelebihannya 2 matriksnya 2 kali 2 persamaannya simultan 2 kalau ini 10 ya matriksnya 10 kali 10 ini kemudian Anda hilangkan semua gaya kelebihan kita dapatkan struktur primer dengan beban kita langsung saja gambarkan momen lenturnya kemudian pasang gaya satu-satuan dalam masing-masing arah X1, X2, X3, X4 dan seterusnya langsung gaya satu-satuan saja pasang 1 disini pasang 1 dalam arah X2 kalau ada yang lain pasang 1 lagi lalu cari momen lenturnya dari semua momen lentur ini koefisien-koefisien persamaan kompatibilitas sudah bisa kita isi dengan menggunakan formula ini jadi bisa langsung ini aja yang itu gak perlu malah sekarang ya ini struktur primernya dengan beban karena kebetulan bebannya cuma P kemudian ini gaya satu-satuannya dalam arah X1 X1 nya kan vertikal pasang 1 X2 nya momen pasang momen sebesar 1 cari momen lenturnya masing-masing oke nah dari sini kita dapatkan koefisien langsung ke persamaan kompatibilitas dan ini kalau kita selesaikan kita bisa cari X nah biasanya persamaan matriks kalau bentuknya begini agak sulit melihatnya ya karena ini sudah bisa dihitung ini bisa dihitung ini yang belum ini sudah ya jadi bentuknya secara umum biasanya dipindahkan ini saya buat notasi singkatnya aja matriks delta delta itu yang ini yang square dikalikan X sama dengan vektor 0 ukurannya bisa berapa saja ini nya pindah ke sana dikurangi delta 0 jadi bentuk umum persamaan kompatibilitas kita akan begini ini hanya mengubah posisinya saja di mana yang tidak diketahui itu ada di X yang lainnya diketahui tinggal diisikan saja nah yang ini namanya matriks fleksibilitas makanya metodanya namanya metoda fleksibilitas ini nama terakhir yang belum kita jelaskan ya metoda deformasi konsisten sudah kelihatan dari awal yang lalu metoda gaya juga begitu karena yang kelebihan itu gaya nah ini matriks fleksibilitas apa itu fleksibilitas kalau anda coba lihat ini delta 1 1 2 1 1 2 2 2 itu semua perpindahan delta ini kan perpindahan nah perpindahan itu kalau makin besar nilai perpindahan itu strukturnya kita sebut fleksibel jadi kalau di jadi ini ukuran perpindahan ini kalau nilai-nilai nya besar-besar strukturnya mudah berpindah artinya fleksibel kalau nilai deltanya kecil-kecil artinya tidak terlalu mudah untuk berpindah berarti kaku dia jadi karena dia menunjukkan ukuran kefleksibelan dari struktur makanya disebut matriks fleksibilitas dan oleh karena itu juga metoda ini jadinya metoda fleksibilitas nama lainnya nama ketiganya yang mudah